Gubernur Bali Iwayan Koster menyambut positif kegiatan vaksinasi ini dan Koster mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tidak takut divaksin untuk mempercepat pemulihan pariwisata di Bali dan Indonesia. Dia mendukung vaksinasi secara penuh mengingat Bali merupakan titik tolak dari kebangkitan pariwisata yang merupakan salah satu pendapatan terbesar negara Republik Indonesia. Mari kita dukung dan sukseskan program vaksinasi nasional yang diparahkan oleh kegiatan Bapak Presiden bersama Koster dalam kering dalam rata kecepatan pemerintahan kondisi nasional kita dari pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini yang dilaksanakan di Bali Nusa II Convention Center ditinjau langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Di tahap kedua, Kementerian Indonesia menargetkan penyuntikan vaksin bagi 26,1 lansia, 17,5 juta tenaga publik dan ditargetkan selesai pada bulan Juni nanti. Tahap kedua ini kita harus menargetkan 26,1 juta lansia dan 17,5 juta tenaga publik yaitu orang-orang yang memang sehari-hari pekerjaannya mengharuskan mereka bertemu dengan banyak orang termasuk global grade. Orang-orang ini tidak menggunakan komaliman kita orang ini kalau di luar ini masih ada di 17,7 juta sebetiga. Itu kita targetkan selesai di Juni. Di singgung soal penggunaan vaksin, Budi Gunawan menjelaskan vaksin yang digunakan tetap sama menggunakan produk dari Sinovac. Dipayana Putra, Kadek Santosa, Kompas Dewata.